Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudy Belum Mandi. Nah, jadi di video kali ini aku akan share ke kalian sebuah tema dan juga aplikasi yang berbau dengan Doraemon. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa sih jadinya nanti, langsung aja deh kita masuk ke tutorialnya. Oke, mantap! Oke, Simbioners, jadi langsung aja kita mulai untuk proses penginstalannya. Kita masuk dulu ke aplikasi explore, terus kita install dulu untuk temanya. Ini dia ya, tema Doraemon. Kita pasang ke kartu memori saja. Oke, kalau sudah menginstal temannya, sekarang kita install untuk aplikasinya ya. Nah, di sini ada aplikasi namanya Doraemon ya. Nah, ini Doraemon ini. Nah, ini kita tinggal install saja yang ini. Kita pasang ke kartu memori juga. Oke, kalau semuanya sudah terinstall, sekarang kita keluar dari aplikasi explore. Terus di sini nanti akan muncul satu buah aplikasi ya. Ini kita klik. Nah, nanti aplikasinya di sini. Oh ya, sekarang kita ubah dulu untuk temanya ya. Jadi, kita aktifkan dulu untuk tema Doraemon-nya. Kita masuk ke menu tema. Nah, ini dia kita aktifkan dulu untuk tema Doraemon. Oke, jadi inilah tema Doraemon ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk ikonnya juga cukup colorful ya. Nah, seperti ini. Ini adalah tema Doraemon yang nanti kalian bisa download di link di deskripsi ya. Dan sekarang kita tinggal aktifkan dulu untuk aplikasinya. Ini kita klik. Nah, untuk menaktifkannya, kalian tinggal cukup tekan tombol yang di tengah ini ya. Kita klik satu kali saja. Kalau sudah, kita kembali. Nah, maka nanti akan muncul sebuah Doraemon ya, yang berjalan di home screen kalian. Atau di layar awal HP Nokia E63 kalian. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Akan muncul seperti ini, teman-teman. Dan ini itu cukup unik ya, teman-teman. Karena saya juga nggak tahu ini sebenarnya aplikasi apa. Cuman ya, fungsinya seperti ini. Jika kita masuk ke menu, maka nanti Doraemon-nya juga akan hilang. Nah, jadi kalau ini kita lihat ya. Ini dia nanti akan berputar-putar terus di layar awal HP Nokia E63. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk aplikasinya. Nah, bagaimana cara mematikannya? Cara mematikannya, kita tinggal ini. Kita klik satu kali saja yang ini. Kita klik. Nah, maka nanti aplikasi Doraemon-nya itu juga akan mengaktif. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jika kalian ingin mengaktifkannya lagi, Kalian cukup tekan kembali yang di tengah satu kali. Nah, maka nanti Doraemon-nya juga akan berjalan lagi. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk aplikasinya. Untuk link download-nya, silakan cek di deskripsi ya. Kalian bisa mendownload aplikasi ini secara gratis. Oke, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini ada sebuah Doraemon yang berjalan-jalan lucu di layar awal SIMbian kalian. Di layar home screen kalian ya. Oke, mantap. Oke, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jika kalian menyukai konten yang saya berikan di channel ini, Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Supaya saya semakin bersemangat untuk meng-upload video baru lagi. So, saya akhiri video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam simbolers dari Tuban. Oke, mantap. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax